Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari permasalahan untuk akun whatsapp Dan disini saya akan berbagi buah teman-teman mengenai dari mengatasi masalah whatsapp yang terkena spam Oke jadi sebelumnya saya pernah melakukan chat ke sosial media whatsapp ini kepada salah satu teman yang memang itu tidak saya kenal ya Dan alhasil disitu saya melakukan perdebatan ataupun argumen menggunakan chat whatsapp ini Sampai akhirnya dari si pengguna tersebut mengancam kepada saya untuk menyepamkan akun whatsapp yang saya miliki ini Ya kemudian saya membalasnya dengan kata-kata silahkan saja kalau anda bisa mengambil dari akun whatsapp saya Ataupun menyepam dari whatsapp yang saya gunakan ini Kemudian selang beberapa menit setelah dari mereka ataupun si pengguna tersebut mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saya Hasilnya seperti ini ya akun whatsapp saya ini terkena spam Artinya notifikasi dari whatsapp ini selalu gambar jam dinding Kemudian checklist satu keseluruhan ya saya bahkan mengirim juga kepada keluarga ataupun salah satu kerabat saya Untuk mencoba mengirimkan pesan hasilnya sama Semuanya dari pesan yang saya kirimkan notifikasinya jam dinding semua dan itu memang dilakukan oleh dari pengguna tersebut Menggunakan software yang memang mereka gunakan dan itu adalah salah satu aplikasi yang sebelumnya pernah saya gunakan juga Untuk melakukan spam ke akun whatsapp yang dituju Jadi buat teman-teman untuk langkah-langkah yang perlu kalian lakukan jika memang akun whatsapp kalian terkena spam Untuk solusinya jadi mungkin jika kalian mendapatkan pesan dari orang tersebut Yang mungkin sedang berdebat dengan kalian ataupun memiliki masalah dengan kalian ataupun sudah mengancam kalian Solusinya hanya satu jadi mungkin jika si dari pengguna tersebut yang mungkin kalian ketahui si dia dari pemilik ataupun pengirim spamnya Tinggal dihapus saja jangan pernah buka pesan dari whatsapp dia Jadi misalnya mereka mengirimkan pesan dan masih ada tanda berwarna hijau ya seperti ini saya akan contohkan mengirimkan pesannya Oke disini saya sudah mengirimkan pesan Ya tampilannya masih hijau seperti ini ya masih terdapat pesan yang belum dibaca Jadi kalian jangan di klik ya jangan di klik jangan dibaca namun kalian tinggal hapus saja Ya hapus saja seperti ini pesannya tinggal dihapus di atas kemudian jangan pernah kirim pesan kembali Tunggu beberapa menit selanjutnya kalian buka kembali nomor ponselnya Selanjutnya kalian tinggal di bloker saja akses dari nomor kontak tersebut yang mungkin teridentifikasi pengiriman dari spam melalui aplikasi whatsapp Jadi itu solusinya sepertinya saja jika memang teman-teman mendapatkan spam dari aplikasi whatsapp Saran saya jangan pernah buka ya walaupun dia mengirimkan pesan seperti ini Jangan dibuka namun kalian tinggal dihapus saja ya tinggal dihapus saja whatsappnya seperti ini Selanjutnya kalian tunggu beberapa menit selanjutnya kemudian tinggal di bloker saja akses dari kontak tersebut Dan mungkin itulah pengalaman saya menggunakan aplikasi whatsapp yang terkena spam Ataupun digendalikan oleh software yang memang itu dari sistem yang disalahgunakan oleh dari pengguna ke pengguna yang lain Semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax